Gak mau didikten negara adidaya lagi, Jokowi bangun smelter timah raksasa buat ekonomi negara tetangga kaku. Kita gak mau pengusaha yang punya smelter disini, itu semaunya ngatur harga. Pemerintah yang akan mengatur harga itu, supaya pemilik-pemilik smelter tadi itu, itu juga pemilik-pemilik EUP tadi juga memasok tadi ke smelter disini dengan harga yang pantas. Baik, sederhana. Kita timah, ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi. Timah, menikah sudah, timah. Apa yang Anda menguruskan kepada kami, kami sangat kemampuan. Tapi satu hal, jangan menguruskan keuntungan ekonomi kami. So, whatever it is, you know, because at the end, we have to create job opportunity for the people of Indonesia. Similar also to the other ASEAN countries. Muncul lagi, ekspor pasar. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Saya sampaikan kepada Menko Marinepest, kepada Menteri. Sahabat bagi media, Semenjak Presiden Jokowi memimpin Indonesia mungkin gerak-gerik ataupun langkah musuh yang selama ini bersembunyi di balik batu, para negara adidaya sudah mulai terasa ingin keluar dari sarang batu tersebut. Coba kalian perhatikan, ketika Indonesia menyetop semua ekspornya, satu per satu mulai terlihat mencondongkan sikap musuhnya ke Jokowi. Mulai dari Uni Eropa, Amerika, hingga Singapura, dan Malaysia. Jika kalian perhatikan juga, negara-negara yang mengecam Indonesia tersebut adalah negara yang sudah bersekutu dengan Amerika, ataupun Antek Amerika. Langkah penyetopan Indonesia yang akan direncanakan oleh Jokowi selanjutnya, adalah bahan sumber daya alam Indonesia, yaitu timah. Dengan terciptanya semelter timah juga, Jokowi semakin ambisius dalam menjalankan hilirisasinya, karena mau geret Indonesia ke negeri yang maju. Sahabat bagi media, Presiden Jokowi Dodo pastikan penyetopan ekspor timah akan terjadi di tahun ini. Menurut Jokowi, langkah penyetopan itu guna mendukung upaya hilirisasi industri, dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Apalagi saat ini, Indonesia adalah negara nomor satu pengekspor timah, di mana cadangan timah Indonesia adalah nomor dua di dunia. Tentu saja, pelarangan ekspor timah ini menimbulkan respon dari berbagai kalangan negara maupun investor. Terlebih selama ini, harga timah ditentukan oleh Singapura. Langkah-langkah pemberhentian ekspor timah ini, baik dalam rangka mengatur tata niaga timah dunia, sehingga Indonesia ke depan bisa berdaulat mengatur harga timah dunia. Dengan hilirisasi, dengan membangun semelter, Indonesia akan punya peran untuk menentukan harga, sehingga tidak cuma diatur oleh negara yang punya semelter saja. Kebutuhan timah dunia sangatlah tinggi, hampir semua telepon genggam misalnya berisi timah, apalagi di dalam timah juga ditemukan rare earth atau bumi yang langka, di mana mineral ini sedang diburu oleh Amerika Serikat. Karena hal inilah, kementerian terkait terus melakukan persiapan untuk mendukung kebijakan larangan ekspor timah yang rencananya akan berjalan pada pertengahan tahun ini. Persiapan tersebut diantaranya, percepatan pembangunan semelter substitusi produk impor, hingga mengajukan proposal pembangunan kawasan ekonomi khusus berbasis timah. Sahabat bagi media, untuk semelter, pemerintah saat ini terus mengebut pengerjaan semelter timah Top Summer Clients atau TSL Asmel Furnen milik PT Timah TBK di kawasan unit Metalurgi Kabupaten Bangka Barat. Trek pabrik pengolahan timah modern ini akan selesai pada November mendatang. Smelter TSL Asmel Furnen ini merupakan salah satu bentuk transformasi dan inovasi teknologi pengolahan timah kadar rendah yang dilakukan PT Timah. Langkah ini dilakukan menyusul minimnya serapan timah batangan di industri hilir domestik yang bertahan dianggap maksimum 5% dari produksi 80 ribu ton per tahun. Sahabat bagi media, Jokowi kali ini tak main-main. Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi mulai merubah keadaan Indonesia dengan banyak membuat gebragan dan kebijakan ekonomi hingga politik yang lebih progresif. Perlahan namun pasti, penerimaan Singapura yang bersumber dari keuangan Indonesia mulai digembosi dengan sejumlah kebijakan pemerintah Jokowi. Gebragan-gebragan yang dilakukan Jokowi membuat negara itu tidak lagi dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang superior. Ini diakini Singapura semakin ketar-ketir ketika fakta membuktikan bahwa Jokowi akan semakin mengkerdilkan ekonomi Singapura dan mengecam kedaulatan ekonomi negara tersebut. Sehingga bukan tidak mengherankan jika Singapura kemudian bermanuver dengan mendekati musuh Jokowi. Jika musuh Jokowi memenangi pilpres yang akan datang, tentunya Singapura dapat mempertahankan dominasinya atas Indonesia karena Singapura menganggap mereka tidak se-agresif Jokowi. Ataukah akan kita biarkan saja? Sahabat Bagi Media Semoga pemerintah kita lebih jeli lagi dalam mengambil setiap keputusan yang bijak untuk negara ini bukan untuk kepentingan pribadinya. Penyetopan ekspor adalah langkah yang baik bila kita menguasainya dengan bijak dan tepat. Maka akan membuat negara ini mengalami kemajuan yang signifikan baik dalam pertahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga Indonesia merdeka seutuhnya. Merdeka! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!